Hai selamat pagi Tribuners kembali lagi bersama saya Anugrah Nasuvio reporter Tribun Medan saat ini saya sedang berada di depan gereja HKBP pabrik tenun di kota Medan Nah beginilah suasana di gereja pabrik tenun pada pagi ini memang terlihat para jemaat gereja saat ini sedang melakukan ibadah yang dikawal dengan personil kepolisian dan juga pihak kecamatan serta kepling disini Tribuners nah memang tadi malam terjadi Hai kericuhan atau silang pendapat antara dua jemaat di pabrik tenun ini nah Hai menurut informasi yang kita terima tadi malam itu terdapat kericuhan yang akhirnya bisa dikondusikan dikondusikan oleh pihak kecamatan juga ke kepolisian yang berada di sini jadi konfliknya itu terjadi perbedaan antara dua kelompok jemaat begitu yang mereka Hai satunya ingin memakai gedung Hai gereja HKBP ini untuk melakukan kegiatan namun oleh kelompok yang lain itu tidak diperbolehkan sehingga terjadi kericuhan atau percepcokan antara dua kelompok tersebut terimakasih disini begitu pada hari ini memang sihak kepolisian sudah berjaga-jaga disini dan mengamankan ibadah kegiatan ibadah kegemaat di HKBP pabrik tenun ini tribuner Hai ini bisa dilihat ini baik dari pihak kecamatan juga hak kepolisian memang tampak berjaga-jaga untuk mengantisipasi kejadian serupa dari malam itu agar tidak terjadi begitu ini memang saat ini memang para jumaat gereja memang sedang melakukan ibadah minggu pagi kepolisian berseraga mengungkap ini memang berada di depan pintu masuk untuk mengamankan para jumaat gereja yang saat ini sedang melakukan ibadah Hai juga dapat di informasi di informasikan tribuner tadi malam itu memang polisi sempat melakukan aksi masa juga mereka mengamankan beberapa orang untuk dilakukan mediasi begitu agar Hai tidak terjadi Hai keributan-keributan yang dapat memicu ketegangan antara dua kelompok jemaat di gereja pabrik tenun ini memang beberapa waktu lalu ini memang beberapa jemaat gereja itu memang melakukan sempat melakukan aksi masa juga mereka menentang dan menolak Hai pendeta yang Hai ada yang saat ini Hai tugas di AKPB pabrik tenun mereka menyatakan kalau pendeta tersebut itu pendeta tersebut itu melanggar Hai aturan yang menurut mereka itu tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi atau melayani cuma ati AKPB pabrik tenun ini Hai nah sejak malam tadi memang kondisi disini sudah kondusi karena memang petugas kepolisian Hai bersiaga ini memang tampak dari satpol PP dari pihak pecamatan juga masih berada di depan pintu masuk dari gereja ini Hai Hai jadi itu tadi malam itu konflik atau Hai cok-cok yang terjadi itu karena salah satu kelompok jemaat ingin menggunakan kedung hak gereja ini yang oleh jemaat lainnya itu ditentang atau ditolak begitu sehingga tadi malam sempat terjadi kericuhan Hai Hai dan kali itu langsung dimediasi oleh pihak kepolisian dan kecamatan nah dikabarkan juga tadi berdasarkan informasi dari kepling itu polisi juga Hai telah mengamankan beberapa orang kali ini kapan petugas Kak di tepunan tepunan ternyata gini pihak kepolisian TNI dan juga Polri ini memamankan atau berada di gereja ini untuk memberi keamanan di gereja pabrik tenun nanti kita coba mencari informasi lanjutan ya tribunas karena memang pagi ini kita belum mendapat informasi yang utuh begitu baik dari pihak HKBP pabrik tenun secara langsung karena mereka memang masih melakukan ibadah pada pagi hari ini namun beberapa waktu lalu kita memang sempat bertemu dengan dua kelompok yang bersiteru ini satu menyebut kalau ini persoalan salah satu pendeta yang baru saja ditugaskan disini mereka tidak sepakat karena merasa pendeta itu tidak baik melayani dan juga menyinggung termasuk keuangan gereja begitu namun satu sisi kelompok yang lain tidak membenarkan hal tersebut dan menyatakan kalau hal itu adalah sebuah opini yang dibahun oleh jemaat lainnya yang mereka semua merupakan oknum-oknum begitu ini polisi juga terlihat mengecek KTP kemudian juga mengecek lengkapan surat-surat dari kendaraan yang ini memang terpaskir dan ditinggal oleh cemaat ya tribuners nah ini memang ada baik dari kapolsek juga disini nah ini tribuners begitu dulu yang bisa saya laporkan langsung dari HKBP pabrik tenun gitu nanti kita akan coba menggali informasi lebih jauh begitu Bagaimana situasi tadi malam namun dari informasi dari kepolisian dan captain yang tadi kita dapat memang tadi malam sempat hampir terjadi kericuhan sempat terjadi silang pendapat antara dua kelompok jemaat yang ada disini namun sudah lebih kondusif di pagi ini namun begitu pun ini bisa kita lihat bagaimana kepolisian TNI Satpol PP dan juga pihak pencamatan masih berjaga-jaga di depan HKBP pabrik tenun tribuner terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! benda kalian tidak menonton! habis perks ter loved mem filho! dan kenapa tulai menontonoro tempatnya berjaga ya? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton